Selamat datang di Erwin Tamatompo Channel Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI Berikut ini, profil 2 General Bintang 3 yang baru di tubuh Polri Kepolisian Negara Republik Indonesia Kini memiliki 2 General Bintang 3 yang baru Setelah resmi mendapatkan kenaikan pangkat Bersama 9 perwira tinggi lainnya Pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 Keduanya adalah Komisaris Jenderal Polisi Sutanto Dan Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Doviri Bagaimana kerekam jejak mereka Sehingga mendapatkan kenaikan pangkat Bintang 3? Simak ulasan berikut ini Komisaris Jenderal Polisi Sutanto Merupakan perwira tinggi Pak Intel Kampolri Yang saat ini ditugaskan sebagai Wakil Kepala Badan Cyber Dan Sandi Negara atau BSSR Jenderal berusia 57 tahun ini Merupakan alumni Akademi Kepolisian Angkatan 1988 Beliau lahir di Surakarta Karir Sutanto dimulai di Papua Tepatnya di Polres Jayapura dan Paniyai Di Bumi Cenrawasi, Sutanto bertugas 2 tahun lebih Sempat dimutasikan ke Lembaga Pendidikan dan Letihan Atau Lemdiklat Polri Sutanto juga pernah bertugas di Polda Jawa Tengah Serta Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Khususnya di bagian intelijen 5 tahun di Yogyakarta Pada tahun 2001 Sutanto ditugaskan sebagai Wakil Polres Gresik Lalu Kanit Subdit 1 Direktorat Intelkam Polda Jatim Di tahun 2003 Pada tahun 2005 hingga 2007 Sutanto memegang tongkat komando Sebagai Kapolres Bangka Tengah Dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Atau AKBP Dari sana Sutanto lalu mendapatkan promosi jabatan Sebagai Direktur Intelkam Pada tahun 2008 di Polda Bangka Belitung Dari Bangka Belitung Sutanto ditarik ke Baintelkam Mabes Polri Sebagai analisis utama tingkat 3 Biro Analis Baintelkam Polri Dan Kasub D3 Direktorat Politik Baintelkam Polri Sebelum akhirnya ke BSSN Sutanto pernah juga bertugas Sebagai Deputi 8 Badan Intelijen Negara Atau BIN Sementara itu Komisaris General Polisi Ahmad Goviri Yang kini menjabat sebagai Kabah Intelkam Polri Merupakan General Kelahiran Indramayu Jawa Barat Pada tanggal 4 Juni 1967 Beliau merupakan lulusan Akademi Kepolisian Pada tahun 1989 Dan Perai Bintang Adi Makayasa Sebagai lulusan terbaik Komisaris General Polisi Ahmad Goviri Mengawali karirnya di Kepolisian Sebagai Kanit Resintel Polsek Tatangerang Polda Metro Jaya Di tahun 1990 Sejak saat itu Berbagai posisi sempat disandangnya Hingga ditarik sebagai Kasubak Japa Mentil Bagian SDM Polri Di tahun 2005 Setelah itu Ahmad Goviri ditugaskan ke Bandung Selama 2 tahun Sebagai Kapolres Bandung Dan Wakap Polwil Tabes Bandung Dari Bandung Ahmad Goviri Lalu ditugaskan menjadi Kapolres Yogyakarta Pada tahun 2009 Selama 1 tahun Sebelum ditarik lagi ke Mabes Polri Sebagai Kabak Kermadagri Robak Pers SDE SDM Polri Dan Kors Pripim Polri Pada tahun 2010 Lalu kemudian menjabat sebagai Analis Kebijakan Media Bidang Binkar SDM Polri Di tahun 2012 Pada tahun 2013 Ahmad Doviri Ditugaskan sebagai Wakap Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Kemudian menjabat sebagai Kapolda Banten Di tahun 2016 Hanya sebentar saja Dia menjabat sebagai Kapolda Banten Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Doviri Kembali ditugaskan sebagai Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Di tahun yang sama 3 tahun kemudian Dia tugaskan sebagai asisten logistik Kapolri Sebelum akhirnya dia ditunjuk Kapolri Yakni Jenderal Polisi Lithio Sigit Prabowo Untuk menduduki jabatan Kabak Intel Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Doviri Sebelumnya sempat menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat Sejak tahun 2020 Itulah profil 2 Jenderal Bintang 3 yang baru Ditubuh ke Polisian Negara Republik Indonesia Yakni Komisaris Jenderal Polisi Sutanto Dan Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Doviri Semoga tayangan ini bermanfaat Dan dapat menambah wawasanmu ya guys Sampai jumpa Di tayangan kami selanjutnya